Pemirsa saat gas Citarum Harum bersama unsur kewilayahan berkolaborasi menyelesaikan permasalahan sampah yang ada di bantaran sungai Citarum Sebanyak 30 ton sampah yang ada di bantaran sungai Citarum kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung diangkut dengan menggunakan alat berat Sebelum melakukan giat pembersihan tumpukan sampah dan sektor 5 Citarum Harum Kolonel Artilleri Medan Ruli Chandra Yadi melakukan paparan di hadapan tim Wasrik Iddam 3 Siliwangi terkait peta dan progres pengerjaan sungai Citarum Dan sektor optimis jika apa yang tengah dikerjakan mampu mengembalikan fungsi sungai Citarum Berlokasi di bantaran aliran sungai Citarum Sebanyak 30 ton sampah ini diangkut menggunakan alat berat yang dikerjakan secara kolaborasi bersama unsur kewilayahan, warga masyarakat, dan para stakeholder Komandan sektor 5 Kolonel Armet Ruli Chandra Yadi SHMH menyebut saat gas Citarum Harum bekerja sesuai dengan Perpres nomor 15 tahun 2018 tentang percepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan daerah aliran sungai Citarum Dalam pelaksanaannya diturunkan 1 unit alat berat eskavator milik BBWS dan 8 unit truk untuk mengangkut sampah yang menumpuk di bantaran sungai tersebut Dan sektor 5 tujuan utamanya adalah merubah mindset masyarakat terkait menjaga lingkungan dan habitatnya Perubah mindset masyarakat seperti yang dikatakan oleh dari kodok tadi bahwa perubah mindset masyarakat ini sepertinya harus kita tingkatkan terus Kenapa? Karena sampah ini menjadi masalah bagi kita semua Selanjutnya kegiatan ini tidak hanya berhenti di sini saja namun ke depannya juga kita perlu untuk meningkatkan kegiatan seperti ini Sebagai sarana pengendalian organisasi agar tentunya lebih baik Terkait dengan Kaji Tarum Harumi sudah berjalan tahun kelima ya Pak Saya lihat sudah semakin bagus yang diharapkan dari masyarakat Maksudnya mindset merubah mindset masyarakat Maksudnya terkait dengan pencemaran Tarum Harumi Harumi Sebagai alternatif ke depan sampah-sampah tersebut akan dipilah dan dilakukan pengangkutan oleh DLH untuk melakukan pembuangan kesari mukti yang ada di wilayah Kabupaten Bandung Barat Iwana Kurniawan, Bandung TV